Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Sempak dijemuran? Udah tulis nama belum? Yup, pada video kali ini adalah sebuah alucerita yang berjudul The Vault yang rilis pada tahun 2021. Film ini merupakan sebuah alucerita yang mengisahkan tentang pembulan berangkas bank dengan penjagaan yang super ketat. Dari setiap aksi dalam film ini menyajikan adegan yang membuat para penonton merasa deg-degan. Tapi ingat, gak bakal ada aktor yang berperan sebagai The Collector di dalam film ini cuy. Jadi dedekannya itu masih dibatas wajar cuy. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan selamat datang di Irham NST. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang penyelam yang bertugas memindahkan tepukan harta karun dari dalam laut ke sebuah kapal besar di wilayah perairan Spanyol. Awak kapal berkata kepada Walter, sang pemimpin kru, agar menyelesaikan misinya karena mereka sudah mendapatkan 30 juta dolar dari hasil harta karun yang ditemukan. Akan tetapi, Walter enggan udahan sebelum semuanya selesai. Sedangkan seorang penyelam bernama James masih harus memeriksa satu lokasi lagi dari bangkai kapal yang tenggelam. James pun diharuskan masuk ke sana tanpa tabung oksigen karena mengingat ruangan yang sangat sempit. Sampai akhirnya, ia berhasil keluar dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Mereka semua bersulang untuk merayakan keberhasilannya. Akan tetapi, perayaan itu tak bertahan lama karena polisi Spanyol telah datang dan mengetahui aktivitas yang mereka lakukan di dasar lautan. Saat di persidangan, harta yang didapat Walter bersama krunya ternyata diklaim menjadi harta penemuan milik Spanyol. Hal itu terjadi dikarenakan Walter tidak bisa menunjukkan kontrak dari kepemilikan atau surat izin penyelamatan otoritas Spanyol secara resmi. Walter pun meminta bantuan kepada seorang wanita yang bernama Margaret bekerja di pemerintahan Inggris. Akan tetapi, Margaret berkata bahwa ia tidak bisa melakukan apapun untuk Walter. Harta karunnya didapat Walter dan krunya disimpan di sebuah berangkas dengan keamanan super ketat di Bank Negara Spanyol. Sins pun beralih ke Universitas Cambridge. Seorang mahasiswa jenius bernama Tom sedang melakukan wawancara dengan banyak perusahaan yang ingin merekrutnya dengan bayaran yang sangat tinggi. Saat berada di restoran, Tom dimarahi oleh ayahnya karena merasa dipermelukan akibat ia menolak mentah-mentah tawaran dari 8 perusahaan multinasional. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba saja Tom mendapatkan sebuah pesan misterius. Akan tetapi, Tom malah kebingungan dengan pesan tersebut. Pada saat Tom beranjak pergi dari restoran itu, ia diberikan jaket oleh seorang pelayan yang di dalam sakunya berisikan sebuah koin dan kartu ucapan. Mengetahui bahwa itu adalah sebuah petunjuk alamat, Tom pun langsung pergi mendatangi sebuah klub elit sambil memegang koin tersebut. Sesampainya di sana, Tom didatangi oleh seorang wanita dan meminta kepada Tom untuk mengikutinya. Wanita ini pun mendatangi seorang pria untuk meminta tanda tangan. Akan tetapi, diam-diam ia mencuri dompet dari si pria tersebut. Ternyata, wanita ini adalah seorang pencopet yang handal dan ia bernama Loren. Setelah kejadian itu, Loren pun memberikan pilihan kepada Tom kembalikan dompet ke pemiliknya dan menjadi warga negara yang baik atau menjadi kaki tangan Loren. Setelah Tom menentukan pilihannya, mereka pun pergi ke sebuah bar. Sesampainya di sana, Tom didatangi oleh Walter dan menawarinya sebuah pekerjaan yaitu membobol lemari besi paling aman di dunia. Yang dimana sudah 80 tahun, lemari besi itu dalam keadaan aman dan tidak ada perampok yang mampu untuk membobolnya. Di sini, Walter hanya minta tolong kepada Tom untuk meneliti lemari besi itu. Mengingat bahwa Tom adalah seorang mahasiswa yang paling jenius. Pada saat Tom berada di kamarnya, ia pun mencari tahu tentang lemari besi yang dimaksud. Dan ia pun terlihat tampak tertarik dengan rencana Walter. Singkat cerita, Tom pun sampai di bandara Madrid dan ia dijemput oleh Loren untuk bertemu Walter dan krunya. Sesampainya di sana, Tom bertemu dengan Walter sebagai ketua perampok. Klaus, sang ahli komputer. James dan Simon yang bisa menyediakan barang apapun yang mereka butuhkan saat beraksi. Semua orang tak yakin dengan kepitaran Tom. Klaus yang merupakan seorang hacker yang mampu masuk ke dalam sistem, akan tetapi ia tidak masuk lebih jauh karena sistem membutuhkan pesan suara. Tom menyarankan telpon salah satu karyawan dengan berpura-pura menjadi pesan otomatis, dan meminta karyawan itu untuk memasukkan kodenya. Setelah dicoba, ternyata berhasil dan Klaus bisa mengakses CCTV yang ada di bank. Sins pun beralih saat Walter bercerita tentang sejarah harta karun yang sedang ia incar. Walter berkata dulu ada seorang pria bernama Drake yang mencuri harta karun Spanyol dan ia menguburkannya entah di mana. Akan tetapi, Walter dapat surat pertama dari Drake di mana terdapat tiga koin yang menentukan koordinat lokasi hartanya. Dan dari ketiga koin itulah, salah satu di antaranya berada di dalam lemari besi tersebut. Singkat cerita, mereka pun menyusul rencana. Bank Spanyol adalah bank yang paling mustahil buat ditembus. Dengan CCTV dan sensor gerak memungkinkan untuk mendeteksi gerakan yang mencurigakan. Ditambah lagi, tepat di seberangnya ada markas besar tentara Spanyol yang sigap saat keadaan darurat. Dan juga Gustavo, kepala keamanan bank, mantan kepala kesatuan antiteroris. Di sini, sketsa lemari besi dan gambar semaca ukiran katolik pada abad 19. Tom meminta seperti apa gambaran lemari besi dalam bentuk aslinya. Untuk mengetahui hal itu, mereka pun harus bisa masuk ke dalam bank. Dan di sini mereka menghadapi kendala baru. Bahwa kamera pengawas dapat mengidentifikasi database dengan pengenalan wajah. Tom pun mengajukan diri buat masuk ke dalam bank untuk menjalani tugasnya. Saat misi dijalankan, Tom dan Simon masuk sebagai petugas kebersihan dan berhasil melewati keamanan parkir. Sedangkan Loren menjadi Claudia Valenti sebagai peneliti lukisan. Simon yang berhasil masuk ke ruang server dan memasang alat agar Klaus bisa lebih menguasai CCTV bank. Dan Loren berhasil masuk ke ruang pimpinan dan berhasil mendapatkan gelas yang menempel sidik jari dari Gustavo. Sedangkan Klaus melakukan manipulasi CCTV. Di sini, Loren berhasil mendapatkan kunci pertama dan melakukan scan untuk diduplikatkan nantinya. Tiba-tiba saja, pimpinan bank datang menemui Loren. Dan hal itu menghambat karena kamera akan kembali live selama 20 detik lagi. Loren pun berusaha mengelabuinya dengan meminta tolong untuk fotoin dia sebagai dokumentasi. Tom yang sedang membuat peta bank dengan magnetometer, tiba-tiba saja ia kedatangan banyak orang yang melaksanakan rapat di ruang itu. Tom pun harus berdiam diri di bawah kolom meja agar ia tidak ketahuan. Beberapa saat kemudian, Loren pun berhasil masuk ke ruang lainnya untuk melakukan scan pada kunci kedua. Sins pun kembali kepada Tom. Magnetometer tiba-tiba saja macet dan jika ditingkatkan dayanya, maka alarm akan berbunyi. Di sini, Tom terpaksa meningkatkan dayanya karena kertas dari pegawai bank yang terjatuh. Dan Tom melakukan hal itu agar ia tidak ketahuan. Dan benar saja, alarm pun langsung berbunyi. Gustavo dengan segera memanggil pasukan militer dan mereka mulai beratangan dengan senjata lengkap. Sementara Loren belum sempat untuk mengembalikan kunci ke tempat semula. Semua orang yang ada di sana dikumpulkan pada lobi. Dan satu-satunya orang yang masih berada di dalam hanya Tom seorang. Loren pun terpaksa menyerahkan kunci kepada Tom agar dikembalikan ke tempat semula. Tom akhirnya dapat mengembalikan kunci tersebut dan berhasil mengelabui petugas yang datang. Di sini terlihat bahwa Gustavo tidak menemukan penyebab aktifnya alarm. Dan mereka menyangka alarm berbunyi diakibatkan karena pebadaban listrik. Sis pun beralih di saat Tom menjelaskan sketsa dari peta lemari besi. Yang di mana di bawahnya kosong namun di atasnya ada tangki air yang dapat memenuhi ruangan dalam pada lemari besi. Tom kembali memperhatikan sebuah gambar dan ternyata itu adalah gambar Lady Justice. Dan kubah dari lemari besi itu tergantung pada timbangan. Akhirnya komplotan mereka mulai sedikit menemukan petunjuk tentang kinerja dari berangkas bank. Di sisi lain pimpinan bank memarahi Gustavo karena tentaranya udah bikin turis ketakutan. Dan ia berharap hal itu tidak terulang lagi. Apalagi saat ini Piala Dunia 2010 sedang berlangsung di Spanyol. Singkat cerita James dan Simon berhasil masuk ke ruang bawah tanah yang di dalamnya ada timbangan raksasa yang menumpang kubah lemari besi. Dan di sini mereka menemukan sebuah masalah baru. Yang di mana mereka tidak bisa masuk lebih jauh karena dindingnya terbuat dari beton titanium. Jika dilakukan pengeboran maka mereka membutuhkan waktu selama 15 hari. Sedangkan mereka memiliki sisa waktu hanya 8 hari. Saat berada di balkon, Walter melihat jalanan yang dipenuhi seperti terbola yang akan menonton semifinal Piala Dunia. Ia pun melihat semua kamera CCTV pada gedung mengarah ke penonton. Walter pun berpikir bahwa keadaan ini harus ia manfaatkan sebaik mungkin. Pada saat rapat, Walter memutuskan untuk masuk dari atas gedung dan hal itu akan berhasil apabila Spanyol bisa masuk ke final Piala Dunia. Di sini Tom masih belum menemukan cara untuk memanipulasi timbangan. Sedangkan Walter percaya kepada Tom bahwa ia pasti bisa. Singkat cerita, tim sepak bola Spanyol pun menang dan masuk ke final Piala Dunia 2010. Dan itu menandakan bahwa Tom punya 4 hari buat pecahin permasalahannya. Sins pun beralih pada ruang keamanan bank. Munoz meminta kepada petugas kebersihan untuk mengakut sapah yang sudah menumpuk. Si petugas pun mengeluh karena kemarin ia tidak dibolehkan masuk selama 2 hari. Akan tetapi, Gustavo berkata bahwa kemarin ada petugas kebersihan yang hadir di sini. Dan pada akhirnya, Gustavo mengetahui identitas Simon dan Tom yang menyusup masuk ke dalam bank. Berita itu pun diketahui oleh tim Walter. Akan tetapi, Walter masih optimis untuk melakukan pembebolan. Karena pihak keamanan bank tidak akan tahu bagaimana cara mereka melakukannya. Di sisi lain, Gustavo menemui dosen arkeolog untuk mencari tahu barang berharga yang bakal dicuri sambil memperlihatkan foto harta karunnya. Dosen itu pun melihat ada kotak koin yang ternyata itu sangat bernilai tinggi. Singkat cerita, Tom dan Loren mampir di sebuah bar. Dan di sana, Tom secara tidak sengaja melihat bartender yang lagi nyemprotin nitrogen ke dalam sebuah gelas. Dari sinilah, Tom mendapatkan sebuah ide untuk mengakali timbangan dari lemari besi. Selesai nongkrong di bar dan kembali ke markas, Tom mendemonstrasikan cara mengakali timbangan dengan membuat beku menggunakan nitrogen. Mereka pun menyusul strategi bahwa Simon beraksi di jelur bawah untuk bekukan timbangan. Sedangkan Tom beraksi masuk ke dalam bank. Akan tetapi, James tidak setuju dengan keputusan ini. Sampai pada akhirnya Walter menyetujui keputusan itu dan mau tidak mau mereka harus mengikutinya. Dan saat itu juga mereka pun mulai mempersiapkan semuanya. Pada keesokan harinya, final Piala Dunia akan segera berlangsung. Dan para supporter tim Spanyol pun sudah berkumpul di alu-alun kota. Begitu juga dengan tim pemobol bank sudah berada di posisi masing-masing. James, Tom, dan Loren mulai memasuki bank melalui atap kubah gedung. Setelah berhasil masuk ke dalam gedung, mereka pun harus masuk ke sebuah gudang kecil untuk menuju ventilasi udara. Melalui jalur ventilasi itu, mereka terus dipandu oleh Klaus dan Walter yang berada di markas. Mereka pun terlambat 10 menit dikarenakan Tom bergerak cukup lambat. Mereka bertiga pun berhasil masuk dan berada di seberang lemari besi. Karena jarak yang cukup jauh, akhirnya mereka melakukan penyeberangan menggunakan tangga. Di sini, James hampir saja terjatuh dikarenakan tangganya bergeser. Untung saja, ia bisa diselamatkan oleh Tom. Sesampainya mereka di depan berangkas, Klaus memberikan kode akses kepada James yang berubah setiap 33 menit sekali. Setelah berhasil, mereka harus membuka pintu besi dengan dua kunci dan sidik jari Gustafu yang didapat dari gelas yang pernah dipegang olehnya. Akhirnya, mereka pun berhasil masuk dan melihat kotak harta karun di dalam berangkas itu. Dan sekarang, giliran Simon yang bertugas untuk membukukan timbangan. Setelah lantai berangkas terlihat membeku, mereka pun bergegas untuk menemukan kotak koin seperti yang Walter maksud. Tak bersalah lama, pihak keamanan menemukan ada pergerakan di bagian lobi. Mereka pun menemukan seekor burung berpati yang masuk melalui atap yang terbuka. Bisa dikatakan bahwa atap itu terbuka karena merupakan jalur masuk Tom, Loren, dan James. Sementara itu, Loren berhasil menemukan kotak koin. Dan di waktu yang sama, pihak keamanan menemukan kalau CCTV mereka ternyata sedang diretas. Dengan cepat, mereka pun mengetahui keberadaan James, Loren, dan Tom. Di sini tiba-tiba saja, James mendodongkan pistol dan meminta kepada Loren untuk menyerahkan kotak koin itu. Ternyata, James sudah bekerja sama dengan pemerintahan Inggris untuk merebut koin tersebut. Setelah koin itu diberikan, mereka tidak berhasil keluar karena timbangannya sudah kembali normal. Tentara keamanan pun mulai bergegas menuju ke lemari besi. Ventilasi yang ada di dalam lemari besi pun mulai kemasukan air dan membajeri sisi ruangan. Di sini, James berusaha berenang melawan arus untuk keluar dari berangkas itu. Sedangkan Tom dan Loren terjebak di dalam sana sambil diperhatikan oleh Walter dan Klaus melalui CCTV. Walter dan Klaus tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Tom memiliki sebuah ide untuk menghentikan air. Yaitu dengan menembahkan beban pada timbangan hingga mencapai batas tertentu. Mendengar hal itu, Simon pun langsung bergegas menembahkan beban sesuai yang diperintahkan oleh Tom. Di sisi lain, tim keamanan mengetahui alat yang terpasang pada ruang server. Sehingga Gustavo bisa melihat Tom yang sedang terjebak di berangkas yang penuh dengan air. Seluruh tabung nitrogen yang sudah dipakai oleh Simon telah ia letakkan di atas timbangan untuk menembahkan beban. Ternyata, ide Tom dan usaha dari Simon membuahkan hasil. Air yang memenuhi berangkas akhirnya mulai keluar secara otomatis melalui ventilasi bagian bawah. Di waktu yang sama, tentara keamanan sudah menunggu mereka berdua di depan pintu berangkas. Akan tetapi pada saat mereka masuk ke dalam, ternyata Tom dan Loren sudah tidak ada lagi di sana. Berselang beberapa menit kemudian, Klaus akhirnya mendapat sembungan dari Loren dan Tom yang berhasil meloloskan diri dari ventilasi pembuangan air. Dan mereka pun melanjutkan pelariannya melalui ventilasi udara yang terhubung di berangkas tersebut. Setelah mereka berhasil keluar dari lubang ventilasi, mereka berdua pun bergegas menuju ke ruang lantai tiga sambil dikejar para tentara. Mereka berdua berhasil sampai di ruang pemimpin bank yang suka membuka jendelanya saat sedang merokok. Tom dan Loren pun berhasil kabur melalui jendela tersebut dengan menggunakan tali. Tanpa berlama-lama, Gustavo langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar Tom dan Loren yang sedang menuju ke kumpulan supporter tim sepak bola Spanyol. Dengan penuh persiapan, Tom dan Loren mengganti baju mereka dengan jersi tim Spanyol. Dan mereka berdua pun berhasil lolos dari pengejaran saat Spanyol mencetak gol dan memenangkan piala dunia. Pada keesokan harinya, Walter menetangi Margaret dan berkata bahwa ia memperalatnya. Karena secara diam-diam, James ternyata ditugaskan oleh Margaret untuk merebut koin itu dari tangan Loren. Berselang beberapa hari kemudian, Margaret menemui seorang ahli untuk memastikan keaslian koin yang berhasil direbut oleh James. Ternyata, koin yang ia bawa adalah koin palsu dan Margaret pun merasa bahwa ia telah dikelabui. Di tempat lain, Walter dan timnya sedang berbincang mengenai koin yang telah berhasil Loren bawa. Dan ternyata saat ia menemukan kotak koin di dalam rangkas, Loren langsung menukarkannya dengan koin yang palsu. Dan koin palsu itulah yang dibawa kebur oleh James. Dan film pun berakhir. Nah, itulah dia alut cerita dari film The Fall. Kalau dari segi keseruan, pastinya bakal akan lebih kerasa kalau teman-teman langsung menonton filmnya secara utuh. Dan dari segi cerita, film ini lumayan menarik karena dari segi beberapa adegan saat mengeksekusi pembukulan bang, terbilang lumayan tidak bisa ditebak. Sekian dulu dari saya, Irham NST. Sampai ketemu di video selanjutnya. Babay cuy! Sampai ketemu di video selanjutnya.